Rumen pendek, setengah meter begini, dan dengan bangganya Pak Demer menunjuk inilah titik nol kilometer IKN. Saat itu, itu yang kami lihat. Bulan berapa, Pak? Empat bulan yang lalu. Nah, saya ajak Bapak nanti, baru Bapak bisa lihat kondisi yang ada. Bulan Juli, Pak, kita kesana lagi. Oke, ya sudah Juli aja kita putuskan. Juli. Dan pertanyaan yang paling sederhana sekali, ini anggota DBR ngapain saja? Padahal juga rapat bersama Bali Lahadalia tentang membahas IKN. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini memang ada kejadian yang sangat unik sekali ya ketika rapat dengan DBR. Yaitu Bali Lahadalia, selaku Menteri Investasi. Nah, di sini yaitu DBR komplain lah. Yaitu kepada Bali Lahadalia ketika anggota DBR ini yaitu mengunjungi IKN. Itu juga di luar dari bayangan anggota DBR tersebut. Bayangan dia sih ada tiang-tiang besar, pencakar langit, dan sebagainya. Tetapi ternyata di situ hanya melihat tiang setengah meter. Lantas ketika anggota DBR tersebut kelihatan ngamuk lah dalam berita-berita tersebut. Akhirnya, Bali Lahadalia mensekakmat. Ayo, kita bulan Juli ke sana. Nah, menurut saya jawaban Bali Lahadalia sangat kakmat sekali. Dan pertanyaan yang paling sederhana sekali. Ini anggota DBR ngapain saja? Padahal juga rapat bersama Bali Lahadalia tentang membahas IKN. Tetapi, pengetahuannya tentang pembangunan IKN masih sebatas seperti itu. Padahal masyarakat awam pun sudah tahu loh. Pembangunan IKN, progres pembangunan IKN pada saat ini, contohnya ada di WPS Channel. Menurut saya, anggota DBR tersebut seharusnya melihatlah dari WPS Channel ini. Yaitu, di sini mengupdate. Yaitu pembangunan IKN Nusantara. Di sini bahkan juga membangun jembatan. Bahkan juga sekarang ini membangun perlumahan untuk menteri dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Lantai dua istana negara di ibu kota negara. Sangat banyak sekali. Dan bahkan ini juga dilihat oleh banyak netizen-netizen. Jadi, pertanyaan yang paling sederhana, yang paling mendasar banget. Ini anggota DBR yang mempertanyakan ke Bahlil ini, kemana saja ya? Kok masih bicara soal tiang yang setengah meter? Menurut saya sangat unik sekali dan sungguh mencengangkan. Bahkan di sini, Bahlil Adila juga kaget. Seperti ini videonya. Rumen pendek, setengah meter begini. Dan dengan bangganya Pak Demer menunjuk inilah titik nol kilometer IKN. Saat itu, itu yang kami lihat. Bulan berapa, Pak? Empat bulan yang lalu. Ini menjawab pertanyaan ini, empat bulan yang lalu. Padahal nggak mungkin lah. Kalau menurut saya sih, dari di channel WPS tersebut, progresnya sudah ada. Dan bahkan titik nol IKN itu sudah terjadi pada tahun yang lalu. Ketika Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertamanya. Yaitu akan pembangunan IKN tersebut. Jadi, menurut saya ini, apa? Blusukanya kurang ya. Blusukanya, seharusnya kan blusukanya ya, sekitar di radius 50 kilometer lah. Masa kunjungannya di titik nol. Jadi, di titik nol kemungkinan tidak ada pembangunan ya. Melainkan ya, di sebelah sana lah. Di sebelah ABCJet. Menurut saya, sungguh unik sekali. Dan yang paling penting, di situ adalah pembangunan IKN itu, karena memang masih membuka jalur ya. Jalur-jalur, jalan-jalan itu masih dibuka. Pembangunan jalan-jalan. Jadi, tidak segampang yang dia pikirkan. Jadi, pembangunan IKN butuh proses yang sangat panjang sekali. Membuka jalur saja itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Di mana di situ juga hutan-hutan, perbukitan. Jadi, sangat lama sekali untuk membuka jalur. Dan sekarang ini juga sudah progres pembangunan. Ini sungguh sangat lucu. Di sini bahkan juga ditanggapi oleh jangan ngadu. Bahlil ditantang. Maudir kalian. Kita tunggu, jika Juli benar-benar ke IKN lagi. Semoga anggota DPR gak seteruk mendadak. Nah, kita lanjutkan lagi videonya. Saya ajak Bapak nanti. Baru Bapak bisa lihat kondisi yang ada. Bulan Juli, Pak. Kita ke sana lagi, Pak. Oke. Sudah Juli aja kita putuskan. Juli. Oke. Jadi, Bapak ke sana nanti lihat. Di sana itu lagi fokus untuk membangun istana. Kemudian kantor-kantor kementerian. Perumahan-perumahan menterinya. Dan infrastruktur dasar. Nah, di sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya komentar-komentar dari netizen-netizen di sini. Kalau pintar cerdasan baik hati gak bakal bisa jadi anggota DPR. Kondisi 4 bulan yang lalu kok dibahas sekarang. Anak bayi aja 4 bulan gak dilihat. Udah gedenya kayak apa. Mau menjatuhkan malah ketembak sendiri. Nah, ini perumpaan. Anggota Dewan kok lelet informasi. 4 bulan yang lalu. Sebenarnya saya kan gampang sekali ya. Kita gak perlu kok ke sana, ke Kalimantan. Untuk melihat progres pembangunan IKN. Kita gak perlu ke sana. Nah, sekarang ini berita-berita juga sudah banyak sekali. Bahkan di channel-channel Youtube juga banyak sekali yang membahas tentang IKN terkini. Proses pembangunan IKN terkini. Jadi kita tidak usah ke sana lah. Tidak usah ke IKN. Kita cukup melihat di media sosial itu juga sudah sangat banyak sekali. Makanya menurut saya ini pertanyaan yang sangat aneh dan lucu sekali. Dari anggota DPR yang mengundang Bahlil Ladalia ini. Ya, pantas lah disekakmat oleh Bahlil. Bahlil dan Presiden Joko Widodo dan bahkan Kementerian BUMN, Menteri PUPR juga sering sekali. Yaitu melihat progres pembangunan IKN. Apalagi juga investasi-investasi asing. Dan bahkan juga investasi lokal juga masuknya ke Bahlil Ladalia. Jadi sangat tahulah progres pembangunan di IKN Nusantara. Jadi menurut saya pertanyaan ini langsung lah disekakmat oleh Bahlil Ladalia. Sungguh ngeka sekali ya. Kalau Bapak jadi Presiden RI, Bapak yang satu ini akan jadi Menteri Bapak ya Pak. Keren nih Pak Menteri ini. Kena smash. Datang setahun yang lalu, tiba giliran ditantang balik bulan Juli ini. Ntar pura-pura sakit perut. Buang-buang dana lagi. Tuk kumker DPR lagi. Bulan depan, bawa anggota DPR ya ke sana. Suruh jalan kaki dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kemungkinan yang dimaksud yang ini ya. Video diambil 7 Juni 2. Kalau titik nolnya ya memang seperti ini. Tetapi pembangunannya kan tidak di sini ya. Kalau pembangunannya di sini bukan titik nol namanya. Semoga tidak. Ini anggota DPR dari partai apa ya kok pintarnya di atas rata-rata. Ini wakil apa ya kok pesimis gini amat. Nah, untung sajalah langsung disekakmat. Dan kita buktikan bulan Juli mendatang. Ketika anggota DPR ini ke IKN dengan bahlil. Kita lihat ekspresi wajahnya. Gira-gira terkejut atau gimana ya. Karena memang orang awam saja sudah tahu lah proses pembangunan IKN itu seperti apa. Bahkan di media sosial, di pemberitaan. Pemberitaan itu sudah tersebar lah. Yaitu proses pembangunan IKN. Bahkan juga kementerian PUPR juga menargetkan akan rampung 2024. Menteri Basuki dampingi Presiden Jokowi tinjau jalan tol menuju KIP IKN. Nah, jadi memang kalau di titik nol ya. Menurut saya tidak akan ada pembangunan lah. Karena pembangunan difokuskan di sekitar titik nol. Nah, jadi nggak mungkin lah saat ini masih ada tiang setengah meter. Padahal kementerian PUPR menadbetkan IKN rampung pada tahun 2024. Jadi sangat tidak masuk akal sekali lah. Jadi masyarakat awam bahkan juga sudah bisa melihat proses pembangunan IKN melalui media sosial dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.